Pembangunan rumah tidak layak huni Tidak semua bagian keseluruhan rumah dilakukan perbaikan Sehingga pencapaian progres pembangunannya pun berbeda-beda Sementara rumah milik Seripi warga RT4 RW2 Desa Taman Sari sudah dipondasi tinggi Langsung dilanjutkan tahap pengecoran sebagai lapisan Sebelum diletakkan hairball diatasnya Sersan 1 Marinir Purnomo Anggota Satgas TMMD ke-111 yang bergabung dalam Batalion Lanal Semarang Mengatakan progres rumah tidak layak huni milik Seripi Mencapai 50% dengan tahapan pemasangan hairball Sekarang sudah mencapai 50% Dan harapan kita nanti sesuai dengan tepat waktunya Dan walaupun kita keadaan ini sekarang ada cobaan hujan Tetap kita laksanakan dengan baik Dan sesuai dengan tepat waktu istirahat Sampai mulai kerja sampai istirahat dan sampai istirahat sore Tadi pagi kan mulai ini pengecoran pasang batu peta kali untuk fondasi Sampai pasang slup dan sekarang sudah selesai dilanjutkan pasang hairball Sejumlah 10 personil dan 4 warga desa setempat bersinergi bersama Mengerjakan pembangunan rumah tidak layak huni milik Seripi Meski terkadang sempat diguyur hujan Tim Liputan, Bandung TV